Intro Mas Bro, sebelum kita lanjutkan videonya Saya akan share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Oktober 2024 Teman-teman ya Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini Kalau join nanti ya Tapi kita akan spill dulu STS yang masih jalan saat ini guys Yaitu STS September sampai tanggal 30 nanti Nah, kita lihat di sini teman-teman ya Ini adalah perform hari ini dari STS rekomendasi September Ini tanggal 13 ya Kita bikin videonya Nah, kita dapat profit di Excel nih guys ya Excel TP singkat ini menu swingnya teman-teman Swing itu anti-CL guys Terus Unique cuan Saratoga kita kena CL memang hari ini Terus Silo ini guys TP swing 1 Pani cuan PTMP cuan Nice cuan Trin cuan RAM cuan KMDS cuan Semayang ya 10 menu CL 1 Swingnya TP 2 Dan di STS Oktober teman-teman akan dapat Tabel ya Data ya 174 saham Yang akan bagi dividend di tahun 2025 Berserta perkiraan dividend dan yieldnya Teman-teman Luar biasa Ini contohnya nih Kita Di bulan Februari ada 4 saham yang menarik Yaitu PJA, MEKA, PGTM, ARNA Itu yieldnya kita udah ada IPS-nya kira-kira segini Dan perkiraan dividendnya segini Teman-teman Langsung tabelnya ini ada 175 saham Langsung Cacai aja bagi teman-teman Mau dapet tabel ini Teman-teman gabung STS Oktober Langsung dapet free Tabel ini Teman-teman ya Oke ya Kita lanjut ke videonya Teman-teman ya Di part 2 ada saham Wismilat Teman-teman Nah Wimi ini sepertinya Udah mulai mentok ya Sekilar sini ya Sudah mulai doji-doji Ini sebenarnya juga Bentar lagi Ini udah mau doji sebenarnya Di tanggal 27 Cuman dia masih Satu tik di bawah Dojinya ya Closing-nya Kalau ini sekarang nih doji Di hari ini tuh doji ya Nah Sepertinya ini Mau naik nih Kenapa? Karena Wismilat ini Cukainya gak jadi naik guys ya Jadi guys ya Tahun 2025 Cukai Tidak jadi naik Cukainya Cukainya rokok Tak jadi naik Tahun 2025 Jadi Saham rokok yang saya pilih ya Wismilat Kayak gitu guys Ini juga bagi dividen Jadi aman Guys Di sini juga Wismilat Valuasinya juga gak terlalu mahal Malah justru nih Termasuk murah lah Untuk Wismilat Ini barang SQ Ya di sini guys Untuk Wismilat Nah ada OD nih Apa namanya Akum ya Dari tanggal sini guys OD nih akum terus ya AVG-nya 967 Kita lihat dari bulan Juli OD nih Nah OD ternyata AVG-nya AVG-nya diberapa 1120 Nah ini guys ya Untuk si OD Nah semoga aja Dalam waktu dekat Bisa nge-hit ke 1120 lah Si Wismilat ya Ini target terdekat 1120 Bisa lah Kalau mungkin 1140 Pun bisa ya Di sini guys Nah teman-teman ikut Wismilat nih Bisa ambil di hari yang sekarang nih Di 985 tentunya Untuk TPN-nya Mb di 11020 Sampai 1040 lah Jika ada warna merah Teman-teman Oke lanjut saham yang berikutnya Yaitu saham dari Bang Permata guys Apa kodenya? BNLI Bang Permata guys Permata Bank Di sini udah setwis ya Sepet naik nih 1700 ya Terus Drop Dan di setwis Nah biasanya Kalau yang sepertinya Dia akan naik guys Naik gitu guys Kita lihat ya Untuk BNLI Ini termasuk Bank besar juga Bank Permata Mungkin kalau teman-teman Lihat aja Di daerah teman-teman Adalah Bank Permata Nah di sini Untuk Bank Permata nih guys Murah Ya PBV-nya 1 ya Untuk pairnya 613 nih Masuk saham gorengan Yang ini Dia itu File-nya kecil ya Makanya Agak jarang dilirik Teman-teman Karena kalau teman-teman Duitnya banyak Tuh gak bisa Masuk BNLI gitu Jadi mungkin Ini kalah pamor lah Atau BNGA Atau BBDMN Atau Misalnya BBTN gitu Kalah pamor Sebenernya ini Gak Sebagus mereka Gitu loh Untuk fundamentalnya Teman-teman Tapi karena memang Apa namanya File-nya kecil ya Jadi jarang dilirik lah Karena kalau duit banyak Gak bisa masuk Nah di sini untuk EP guys ya Yang masuk di 1200 nih guys 1210 Saya kira besok bisa lah Kesitu lagi ya Untuk si BNLI Nah memang ikut BNLI Bisa ambil di 1.170 TP-nya Mungkin di AVG-nya EP nih Di 1.210 Oke lanjut Saham yang berikutnya Yaitu saham dari Tron Kita lihat Tron Tron juga rebound Yes targetnya Kesini lagi ya Nah garis MA 100 Teman-teman Itu di harga 127 Ya Tron Kita lihat Tron Disini Tron Closing di 118 117 Closingnya Disini untuk Fundamental Tron Sebenernya gak terlalu mahal Teman-teman BBV masih 1.5 Ya Dia juga positif Profitnya Fairnya aja Yang agak tinggian Tapi BBV masih masuk akal Untuk si Tron Ini saham teknologi Kalau gak salah ya Oh iya Ini saham teknologi Disini bareng PD SQ Dan IFMG Masuk di saham Tron Jadi Saya kira besok Masih bisa naik lah Targetnya ke 127 Teman-teman Untuk si Tron Ngehit garis warna putih Oke Saham yang terakhir Di part 2 Itu saham dari Nice Teman-teman Nice disini Eh salah Malah Israel lagi Nah Nice juga rebound Ini saham nickel Nice and nickel Nertonish ya Nickel ya Bentar guys Nickel ya Nickel mining Nickel uri mining Nah ini juga belum lama Si iponya guys Saya juga ikut iponya Tapi ini waktu itu Iponya mahal sekali ya Cuman udah diterbangin Gini Si Nice Benuang suke Bebas Nah ini mahal Masih mahal guys Terluas Tapi ya liat brand lah Atau Cuan gitu Nah disini Asingnya malah masuk Di saham Nice guys Nah saat Hari ini IISG itu Asingnya kejual 300 triliun nih Asingnya masuk Di Nice nih AKBK nih Nah saya kira besok Kalau IISG nya drop lagi nih Nice malah hijau Nah baik teman-teman Ikut Nice bisa ambil Di 426 Oke Mungkin sekitar 440 lah Semoga bisa ngehit lagi Kesini guys Oke Sampai ketemu di video Berikutnya Sampai ketemu di video